Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi apa nih kalian hari ini ceritanya aku mau masak tumis kacang yang aku campur sama kangkung sambal, tembak goreng dan jembal jagung pertama-tama kita goreng dulu ya kacangnya goreng sampai layu setelah itu kita potong-potong bawang merah bawang putih dan juga lombok merahnya oke kita timis dulu bawang merah bawang putih dan lomboknya setelah itu kita masukkan kangkung yang sudah kita cuci bersih pakai air kran dan jangan lupa masukkan tomat tomatnya baru metik di depan rumah masukkan kacang yang sudah kita goreng tadi sampai layu setelah itu dimasukkan lagi air, airnya jangan banyak-banyak ya tapi sesuai selera aja sih garam sesuai selera terus kita juga masukkan gula gula juga sesuai selera ya teman-teman habis itu masukkan proiko sebanyak-banyaknya gak apa-apa biar lebih enak tapi sesuai selera ya kita tumis kita tumis setelah kita tumis setelah kita tumis kita hidangkan hmmm baunya sedap sekali dan menggiurkan setelah itu kita mau membuat sambal ada bak tomat uang merah bawang putih wambok kerasi kita cembungkan lagi ke dalam wajan sampai layu sambal ini menunggu sambal kita bikin dulu tempe goreng hmmm penampakan sambal enak masukkan garam gula micin kita goreng terus ya eh eh goreng tempe dan ulek sambalnya sampai lembut atau kasar juga gak apa-apa sih untuk kipar jagungnya ada bumbu bawang merah bawang putih kencur sama lombok merah yang kita huluk sampai halus dan juga masukkan jagung kalau masuk jagung kita huluk juga ya bisa huluk sampai halus ataupun kasar sesuai selera teman-teman masukkan juga daun grambang seletri kita aduk rata dan jangan lupa juga masukkan terigu kita aduk setelah kita aduk sudah siap digoreng ini dia penampakan dari dadar jagung gembal atau gembal jagung sambal sama tumis atau kosem kacang sama kangkung mantep loh re tolong coba selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati